Ini enak, enak, kumpah Bismillahirrahmanirrahim Ini teman-teman, gue makan mulu Ini enak Ada yang harus nyobain Halo teman-teman semua, apa kabar? Bersama gue lagi disini, Franky Di channel Jejak Kaki Franky Ayo kita traveling, let's go Nah pada kesempatan kali ini Gue pengen ngajak teman-teman untuk datang Ke gerobak bubur ayam yang lagi Viral banget, yang berada di Kelapa Gading, persis di area Pertokon Kelapa Gading Nanti gue bisa kasih Lokasinya, nah disini Rame banget ya teman-teman, tadi gue udah Videoin, teman-teman lihat Sekarang pun juga masih rame Banget ya, nah buka itu dari Jam 4 sampai jam 9 malam Nah namanya itu Adalah bubur ayam samping BCA Khas Mas Mayong Namanya, nah jadi gue tadi Sempat nanya kenapa khas Mayong Ternyata yang punyanya Mas Mayong Sendiri Asik Pas banget nih teman-teman, gue parkir Di depan Tukang buburnya Nah bagi teman-teman yang mau Kesini, lokasi ini ada di Komplek Ruko Boulevard Timur teman-teman ya, persis Di seberang Alhazar Kelapa Gading Nah kalau teman-teman masuk dari pintu Pakai BCA, ini tinggal lurus aja Nah gerobaknya ada di Antara Indomaret ya teman-teman ya Jadi kanan kirinya itu ada Indomaret Nah untuk antrian teman-teman Ini ada di Kalau dari gerobak ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri Nah sometimes Agak bingung kan Tapi teman-teman Biasanya yang di sebelah kanan gerobak itu Yang Apa namanya antrian Yang buat take away Nah disini sayangnya Penjualnya gak nyediain Meja atau kursi Buat makan ya teman-teman Jadi kalau teman-teman Kesini Kalau mau makan ya Paling di area Indomaret Atau gak dimakan di Mobil sendiri Nah sekarang gue Pas banget nih Si emasnya lagi Nyiapin pesanan gue ya teman-teman Gue penasaran apa yang bikin Beda gitu Dari bubur ayam yang lain Kenapa dia bisa rame banget Penasaran gue Nah lihat dari penyajian awal Sama aja kayak Ini ya Average Tukang bubur yang lain Nah setelah dikasih kaldunya Dikasih kerupuk dulu itu teman-teman ya Itu bisa kita lihat Nah ini dikasih Sewiran cakwe ya teman-teman Kasih daun bawang Lihat Topping sewiran Ayamnya teman-teman Tuh udah mau melimpah-limpah Nah Ternyata teman-teman ya Buburnya gak banyak ya Tapi toppingnya ini yang kelihatan luar biasa Ternyata teman-teman Nah setelah sewiran ayam ya teman-teman ya Dilanjut lagi dengan Kasih kacang Dan terakhir itu Toppingnya itu adalah Bawang goreng teman-teman Nah jadi warnanya itu Benar-benar gimana ya Ngarik perhatian banget Dan tuh lihat Berasa toppingnya Sampai naik tuh ke atas Nah ini yang bikin istimewanya mungkin ya Nah teman-teman Bentuk penampakan Bubur ayamnya kayak gini Gila ini Banyak banget ya teman-teman ya Nah gue penasaran banget Pengen nyobain ya teman-teman ya Jadi teman-teman Kalau misalnya Lagi berada di Jakarta Timur Atau di area Kapakading Silahkan dateng kesini Dari review-reviewnya enak katanya Yuk kita cobain ya Gue bingung juga Mau makannya Kayak gimana nih Penuh banget soalnya Oh yang tumpah Aniamnya banyak banget nih Banyakan ayam Dulu yang ayamnya banyak banget Enak Tumpah Bismillahirrohmanirrohim 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 Bila enak Ini teman-teman Gue makan mulu Ini enak Ada yang harus nyobain Nah teman-teman bisa lihat Ini yang pesanan istri gue Yang setengah ya Nah dalamnya sebenarnya Standar ya Ada Ayam Ada buburnya Terus juga ada Bawangnya Ini gak pake kacang tadi aku Iya ini gak pake kacang Daun bawang ada Standar sih sebenarnya Cuma Isi Banyakan ini Dari buburnya Ya buburnya gak Gak banyak sih Seperempat tadi gue liat Isinya Ini setengah porsis Tapi suiran ayamnya Banyak banget Terus bu Yang menariknya tuh Hiasan bumbu ayam gorengnya ya Kalau satenya sih Tadi Beli sendiri Mantep ya Bawang gorengnya banyak banget Iya Bawang gorengnya banyak banget Terus Ini jam Jam Maghrib Orang masih hantri panjang banget Kota bapak ini Cepet habisnya Yang bilang siapa Apain nanti Pancis lah Kok kalau bikin lebih ramai lagi Berarti ya Pasti ya Tapi kemarin ada apa Yang bosnya langsung turun tangan ya Nama Semayongnya itu Jadi penasaran kenapa namanya khas Mayong Yang saya Namanya saya katanya Tapi namanya bukur ayam BCA Tapi gak ada bang BCA Mana coba Bang BCA ditutup ya Tapi gak ada Ini pelang BCA Itu BCA tuh Oh iya Berarti udah lama Dia dagang sini ya Sudah lama Kata bapak sebelumnya Nah ini sebenarnya persis Di Kopi Senggong ya Senggong Mungkin tutup kali Itu depannya Lazer Aduh pecah aku kebanyakan jadi asin Tapi orang kalau nunggu pun Sebenarnya bisa Banyak Indomaret Sini nih Deket banget nih Indomaret Jarak 15 meter Indomaret lagi Dia gak masih tempat duduk ya Jadi Orang makannya di mobil Dia gak masih tempat duduk sehatupun Jadi gak ada meja Amega Bangku juga gak dikasih Tapi orang rela ngantri Jadi temen-temen bisa bayangin Ini enak Eh apa Ini kalau gak enak Pasti orang gak main kesini Ya Jauh-jauh ya Jauh-jauh Gue dari Kalimalang Ponokelapa Kesini Apa lagi Gue bawa mereka kopi Kulo nih temen-temen Temenin Kelan Masih panjang anteriannya Peruntung ya kita parkiran Parkirnya di depan Berobaknya Panjang amat Nantinya Berarti aja yang berasa tuh Bawang gorengnya Semuanya banyak Gak ada yang ngikut Bawang goreng banyak Akan mepa lagi Tapi ayam sama bawang gorengnya Kerasa banget Bawang gorengnya banyak Tuh gak pohon abis Kayaknya harganya gak mahal ya Gak perlu belasan ribu deh kayaknya Sebenernya kita dapat informasinya dari adek Dia bawa eh Kemarin Pakai di kopi Kulo Enggak dia Fotonya doang dia bawa Ini penasaran Tuh temen mana Alhamdulillah Abis Luar biasa Padahal sekarang lagi pandemi covid loh Orang-orang merela antri Buat nungguin Makan bubur ini Oke temen-temen Sampai diseluruh aja Pertemuan singkat dari Gue di channel Jejakkakiprengki.com Jangan lupa Begitu temen-temen Untuk support channel ini Agar terus berkembang Dengan cara like Subscribe Dan bagikan video ini Kalau memang bermanfaat Oke temen-temen Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye